Muncul foto Medina Zain di rumah Saki Jiwa, netizen total banget aktingnya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Pengusaha Medina Zain hingga saat ini masih menjadi sorotan publik. Bukan hanya rumah tangganya dengan Luqman Ashari yang sedang berada di ujung tanduk, tetapi juga terkait kasus penipuan terhadap Uyakuya dan Rafi Ahmad. Tak lama setelah kasus penipuan yang dilakukan oleh Medina Zain dibongkar habis-habisan oleh Denis Karista. Pihak keluarga akhirnya membawa ipar dari Ayu Ashari itu ke rumah Saki Jiwa, pasalnya Medina disebut memiliki penyakit gangguan kejiwaan dan keluarga merasa jika perempuan itu harus mendapatkan perawatan kejiwaan. Terkini, foto diduga Medina Zain viral di akun gosip Lombetura berada di RSJ bersama pasien lainnya. Medina terlihat mengenakan pakaian seragam pasien berwarna biru dengan rambut yang berantakan. GWS Mbak E tulis akun Instagram Lombetura. Dalam unggahan itu, Medina duduk di sofa dengan kedua temannya. Medina juga tersenyum ke kamera saat dipotret. Namun bukti tersebut tetap membuat netizen ragu. Bahkan banyak yang menuduh bahwa Medina Zain hanya mencari-cari alasan agar tak dilaporkan ke polisi. Kalian percaya? Tulis akun at Bayi Luna. Ini beneran gila ya cuit akun at Diamante Jewelry. Total banget aktingnya saud at Alisa Sonja. Seperti diketahui, Medina Zain sempat mengaku bahwa dirinya didiagnosa mengidap bipolar. Ia menyebut bahwa gangguan mental tersebut membuat emosinya tidak stabil. Tapi para netizen tak percaya dan menuduh Medina Zain hanya cari alasan. Terkini Medina Zain dilaporkan Uya Kuya di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan jual-beli mobil Rp100 juta. Melalui kuasa hukumnya Irwan Syaputra, Uya melaporkan selebgram sekaligus pengusaha itu pada 12 Mei 2022 yang terregister dengan nomor LP B2306-5-2022 SPKT Polda Metro Jaya. Medina Zain dilaporkan atas tuduhan penipuan melalui media elektronik dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau TPPU pasal 28 ayat 1 Jungto pasal 45A ayat 1. Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 3, 4, 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Bipolar Kambuh Medina Zain Masuk Rumah Sakit Medina Zain berdali sedang dirawat di rumah sakit karena sakit bipolar setelah ramai dituding melakukan penipuan terhadap Uyakuya. Sang kuasa hukum Rasman Arif Naswushen mengatakan sang klien sedang dirawat di rumah sakit di Bandung, Jawa Barat. Hal itu diketahui ketika oleh Rasman ketika Medina tidak memberikan kabar keberadaannya. Sore saya tunggu tidak ada, tanggal 8 Mei juga tidak ada, saya duka Medina pasti ada sesuatu. Dan benar, 8 Mei sore saya dapat kabar dikirim bukti dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung, Jawa Barat. Kata Rasman saat dalam konferensi di BERS di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rasman Arif Naswushen juga menjelaskan kliennya meda bipolar dan saat ini benar dirawat. Sakitnya apa adalah sakit bipolar bukan pura-pura, kata Rasman. Dalam kesempatan yang sama, Rasman Arif Naswushen berniat untuk menjemuk langsung Medina Zain dalam beberapa hari ke depan. Bukan pura-pura, saya akan berangkat ke sana insya Allah Kamis atau Jumat. Saya akan tanya dan cek ke dokternya, kata Rasman. Kalau sakit beneran yang bilang pura-pura akan berurusan dengan kuasa hukumnya, imbunya. Namun apabila ia berbohong, Rasman akan langsung menegur dan ia mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya. Tapi itu pun kalau memang benar dia sakit pura-pura, tentu akan saya tegur dia. Dan ingat kalau Medina pura-pura sakit ternyata dia sehat, saya akan mengundurkan diri sebagai penyacara Medina. Ujar Rasman Arif Naswushen. Seperti diketahui, nama Medina Zain terus disorot setelah dirinya diduga menipu Uyakuya dan Dennis Karista dengan menjual mobil fiktif. Uyakuya mengaku diteror Medina Zain saat minta uang muka mobil. Kasus penipuan yang dilakukan Medina Zain terhadap Uyakuya makin memanas setelah suami dari Astrid itu buka suara membeberkan kronologi dirinya di jebak. Mulanya Medina Zain menawarkan mobil Mercy dan Velfire kepada Uyakuya. Dia yang termakan bujuk rayuan terus diminta agar uang mukanya ditransfer. Hal itu membuat Uyakuya merasa seolah diteror tanpa henti oleh Medina Zain. 10 menit, se-clay WhatsApp terus. Telepon-telepon ia neror minta DP mobil. Please kasihan pakai tanda nangis. Intinya jam 6 kurang 2 menit gue transfer. Kata Uyakuya. Makin membuat Uyakuya tak habis pikir ketika istri Lukman Azari itu meminta uang muka 200 juta rupiah. Padahal ayah dari cinta kuya tersebut belum melihat wujud mobil yang dijanjikan. Alhasil dia mengirim separuh dana yang diminta. Itu pun Uyakuya merasa bodoh sudah melakukan hal itu. Usai mengirim sejumlah uang, Uyakuya tak lagi mendapat pesan dari Medina Zain. Dari sana mulai timbul kecurigaan. Lantaran dua jenis mobil yang hendak dijualnya itu tak kunjung ditunjukkan wujudnya. Akhirnya Uyakuya mendapatkan kenyataan bahwa mobil tersebut bukan miliknya. Melainkan seorang pemilik showroom bernama Ruda. Hingga kini masalah penipuan jual beli mobil antara Uyakuya dan Medina Zain belum juga surut. Selain Uyakuya, Dennis Karista pun mengalami hal yang serupa. Terima kasih telah menonton!